Halo, selamat pagi. Ini sahabat Chefos setelah menunaikan ibadah pertama puasa di Ramadhan 1442 Hijriah. Hari kedua ini Chefos ingin bikin Chinese food, tapi tidak menggunakan yang tidak haral tentunya. Jadi Chefos akan membuat beberapa masakan ayam dan juga susukan. Ini boleh dilihat, ini ada ayam garam, ini nanti dibakarnya pakai garam, nanti Chef tunjukkan caranya. Nah ini sudah Chefasinin atau marinit, hanya dengan 3 ingredient, 4 ingredient, garam, bawang putih, daun bawang, dan juga ginger. Yang sudah dihaluskan, dirop. Nah sudah dimarinit semalaman di kulkas. Sekarang tinggal kita lap kering-kering. Nah kita pakai kitchen towel ya. Kita lap kering-kering. Ini sama kayak kita kalau lagi lap badan pacar kita atau istri kita, terutama yang boleh dilap mesra-mesra ya, dilap kering-keringnya. Supaya nanti dia colorsnya bisa kuning gitu ya. Ini salah satu masakan yang cukup unik. Dan kebetulan jarang ya orang masaknya karena repot. Hanya orang-orang seperti Chefos yang kebanyakan waktu masak demi cintanya terhadap keluarga dan anak-anaknya. Banyak. Dari yang kecil sampai yang besar. Terutama Matiwut tentunya. Ini aku udah siapin ya, Chef udah siapin kertas baking, baking paper. Ayamnya di, ayamnya di taruh di sini. Oke. Kita untus yang rapat. Harus benar-benar rapat. Kalau pernah beli ayam betul-betulnya Chef, sama bungkusannya seperti ini. Kita pakai benang makram. Ini untuk mengantisipasi dia over cook dan juga membuat kaldunya enggak lari kemana-mana. Kaldunya ayamnya. Oke. Selesai, sudah dibukus. Kita lanjutkan dengan step keduanya. Iya. Nah, kita akan membakar ayam tersebut dengan garam kasar. Tapi garam kasarnya harus kita panasin terlebih dahulu di wok yang agak tebal seperti ini. Nanti sampai dia berubah warna agak sedikit menguning garamnya. Nah, kita lanjutkan step ketiganya ya, sahabat. Nah, ini garam yang udah... Ini garam yang udah kita longsok tadi bersama dengan cinnamon dan cengket ya. Kita taruh dulu di dasar woknya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Uh, wangi banget ini garamnya. Kita siap mengovennya dengan wok. Yuk, ikut saya. Kita diamkan juga 30 minit. Nanti matangnya berbarengan dengan yang asing. Tunggu ya. Kita akan suir-suir dagingnya. Memang khasnya orang Chinese kalau makan ayam garam, dagingnya di suir-suir. Memang khasnya orang Chinese kalau makan ayam garam, dagingnya di suir-suir. Ya, rasanya salty and savory ya. Jadi cocok untuk makanan ugut. Untuk makan nasi. Kita susu-suir semula. Sampai selesai. Susu untuk kepalanya. Tidak masak. Sudah kan, cemul. Nah, enak. Ada yang suka makan kepala ayam enggak? Sahabat Sevos. Atau suka makan kepala yang lain, mungkin. Kepala bebek, misalnya. Bagian cekernya juga saya sink. Karena it's favorite. Cekernya it's favorite mine. Jadi kita suir-suir semua ya, sahabatnya. Ya, ini udah savory rasanya. Jadi gak usah dibumbuin apa-apa lagi. Nanti chef platingin semua. Jadi satu untuk satu porsi nasi ayam ya. Oke, ditunggu. Terima kasih.